Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu lagi dengan Abi Salman Priyanto Channel Kali ini kita Akan belajar bersama MAPEL Kimia Untuk kelas 11 IPA MA atau SMA Bab Thermo Kimia Pada pokok bahasan Energi Ikatan Namun sebelum kita mulai Malah kita berdoa Lebih dulu dengan Baca Basmalah Semoga diberikan Kemudahan dalam belajar kimia Dan ilmunya bermanfaat Bismillahirrohmanirrohim Energi Ikatan Apa itu Energi Ikatan Ini masih dalam Bab Thermo Kimia Energi Ikatan adalah Banyaknya energi Yang diperlukan untuk Memutus suatu ikatan Dalam Senyawa Kimia Besarnya energi ikatan Diperoleh Dari Kalor pengatoman Jadi contohnya disini Ada rumus CH4 Atau Metana Ini terdiri dari Satu atom C Mengikat Empat atom H Nah Antara C dengan H ini Terjadi Ikatan Ya terjadi ikatan kimia Nah untuk memutus ikatan Antara C dengan H ini Diperlukan Diperlukan Energi Ikatan Nah kalau CH4 ini Nanti diputus Maka Nanti akan menjadi Empat atom H Ditambah Satu atom C Ya Satu atom C Ditambah Empat atom H Masing-masing Berdiri sendiri Nah perubahan Entalpi Bisa dihitung Dari sini Yaitu Delta H Pemutusan Ikatan Dikurangi Delta H Pembentukan Ikatan Reaksi kimia Terjadi Karena adanya Pemutusan Ikatan Dan Pembentukan Ikatan yang baru Ikatan-ikatan Pada reaktan Atau ruas kiri Akan putus Dan terjadi Ikatan yang baru Pada produk Di ruas kanan Pada pemutusan ikatan Diperlukan Entalpi Positif Ya Jadi pada pemutusan ikatan Ruas kiri Itu Dibutuhkan energi Untuk memutusnya Ini Delta H Positif Sedangkan Pada pembentukan ikatan Di ruas kanan Akan dilepaskan Energi Sehingga Delta H Negatif Energi ikatan Dapat dihitung Dari Entalpi Pembentukan Standar Untuk Senyawa itu Dan dari Entalpi Pengatoman Unsur-unsurnya Energi yang Dihitung Dengan cara ini Disebut Dengan Energi Ikatan Rata-rata Jadi Contohnya Pada tadi CH4 Metana tadi CH4 ini Kalau Diputus Maka Akan menjadi Satu atom C Ditambah Empat atom H Delta H Secara keseluruhan Adalah 74,8 Kilo Joule Ini untuk Empat Ikatan C dengan H Nah Kalau ditanyakan Berapa energi Ikatannya Untuk Satu CH Maka Berarti Satu Per Empat Kali 74,8 Kilo Joule Sehingga Entalpinya Untuk Satu Ikatan CH Adalah 18,7 Kilo Joule Nah Energi Ikatan Ini Dapat Digunakan Untuk Memperkirakan Nilai Perubahan Entalpi Atau Delta H Dari Suatu Reaksi Rumusnya Delta H Adalah Jumlah total Energi Pemutusan Ikatan Dikurangi Jumlah total Energi Pembentukan Ikatan Atau Secara Mudahnya Delta H Energi Ikatan Bisa Dihitung Ruas Kiri Dikurangi Ruas Kanan Ruas Kiri Itu Z Reaktan Atau Z Bereaksi Dikurangi Ruas Kanan Yaitu Z Produk Atau Z Hasil Ini Konsepnya Nah Kita Lihat Contoh Soalnya Diketahui C2H4 Ini Etena Ya Ada ikatan Langkapnya Terputus Menjadi 2C Dan 4H Delta H Plus 2266 Kilo Joule Dan Energi Ikatan Rata-ratanya Antara C Dengan H Adalah 413 Kilo Joule Per Mol Pertanyaannya Hitunglah Energi Ikatan Rata-rata Antara C Dengan C Ya Dalam hal ini C Dengan C Mempunyai Ikatan Rangkap Maka Untuk Menjawabnya Dari Rumus Molekul C2H4 Ini Kita Buat Rumus Struktur Atau Rumus Bangun Dalam hal ini Menggunakan Struktur Lewis Biar Jelas Dan Lebih mudah Menghitungnya C2H4 Tadi Etna Kita Gambar Antara C Dengan C Ikatan Rangkap 2 Kemudian Masing-masing C Mengikat 2 H Ini Di ruas Kiri Di ruas Kanan Menjadi 2 C Ditambah 4 H Maka Delta H Adalah Sigma Pemutusan Ikatan Tadi Rumus Saya Dikurangi Sigma Penggabungan Ikatan Pemutusan Ikatan Itu Di ruas Kiri Ada Apa Di ruas Kiri Kita Lihat C Dengan C Ikatan Rangkap 2 Ada 1 Ditambah C Dengan H Ada 4 Ya Nah Dikurangi Ruas Kanan Ruas Kanan Tidak Ada Senyawanya Ruas Kanan C Ini Atom Tunggal H Atom Tunggal Juga Sehingga Tidak Punya Energi Ikatan Nah Maka Kita Masukkan Angkanya Dalam Soal Deltanya Sudah Diketahui Plus 2266 C Ikatan C Rangkap Belum Diketahui Ditambah Dengan 4 Kali CH Yaitu 4 Kali 413 Maka C Dengan C Ikatan Rangkap Bisa Dihitung 2266 Dikurangi 1652 Sama Dengan Plus 614 Kilo Joule Per Mol Tandanya Plus Berarti Dalam Reaksi Ini Adalah E Endoterem Membutuhkan Panas Contoh Soal Selanjutnya Jika Diketahui Energi Ikatan S Dengan O 469 Kilo Joule Per Mol S Dengan O Rangkap 323 Kilo Joule Per Mol Dan O Dengan O Rangkap 495 Kilo Joule Per Mol Maka Hitunglah Perubahan Enthalpi Dari Reaksi Tersebut Reaksinya Ini SO2 Dibakar Atau Ditambah Dengan O2 Menjadi SO3 Nah Jawabannya Atau Pembahasannya Dibuat Sama Dengan Tadi Yaitu Reaksinya Dari Rumus Molekul Dibuat Rumus Struktur Atau Rumus Bangun Jangan Lupa Reaksi Yang Digunakan Harus Reaksi Yang Sudah Setara Artinya Jumlah atom Ruas Kiri Itu Harus Sudah Sama Dengan Jumlah atom Ruas Kanan Nah Ini Sudah Setara Ada Ruas Nah Maka Kita Hitung Deltanya Tadi Rumus Sigma Pemutusan Ikatan Atau Ruas Kiri Dikurangi Sigma Penggabungan Ikatan Atau Ruas Kanan Di ruas Kiri Ada Apa Kita Perhatikan Gambarnya Ada SO Ikatan Rangkap Ditambah Dengan SO Tunggal Ditambah Dengan Setengah O2 Ikatan Rangkap Ini Di ruas Kiri Sedangkan Di ruas Kanan Ada SO Ikatan Rangkap Satu Ada Dua Kali SO Tunggal Ya Nah Untuk Bisa Mengetahui Gambarnya Ada yang Rangkap Ada yang Tunggal Kita Harus Sudah Menguasai Materi Ikatan Timia Ya Nah Kita Hitung Deltanya Masukkan Angka Angkanya Total Ruas Kiri Itu Adalah 1039 5 Dikurangi Total Ruas Kanan Adalah 1261 Maka Ketemu Min 221 5 Kilojul Permol Ya Ini Tandanya Ada Min Berarti Reaksinya Adalah Reaksi Exoterem Oke Nah Kita lanjut Contoh Soal Selanjutnya Jika Diketahui Energi Ikatan Rata Rata H Dengan H 436 Kilojul Permol Br Dengan Br 192 Kilojul Permol Dan HBR 366 Kilojul Permol Hitunglah Delta HF Atau Entalpi Pembentukan HBR Nah Maka Disini Dibuat Dulu Reaksi Pembentukan HBR Ya Reaksi Pembentukan Suatu Senyawa Itu Harus Disusun Dari Unsur Unsur Penyusunnya Dan Yang Dibentuk Senyawanya Pada Penjelasan Yang Lalu Harus Satu Mol Maka Disini Berarti HBR Terbentuk Dari Setengah H2 Ditambah Setengah BR2 Menjadi HBR Struktur Ikatannya Ya Disini Kita Gambar H Dengan H Ikatan Tunggal Tapi Ada Koefisien Setengah BR Dengan BR Ikatan Tunggal Ada Koefisien Setengah Di Ruas Kiri Di Ruas Kanan Ada HBR Nah Delta Hnya Bisa kita Hitung Pakai Rumus Tadi Yaitu Sigma Pemutusan Ikatan Dikurangi Sigma Penggabungan Ikatan Masukkan Angkanya Jangan lupa Koefisien Ikut Dikalikan Sehingga Total Ruas Kiri Dihitung Ada 314 Dikurangi Total Luas Kanan Ada Min 52 KJ Per Mol Ya Di Luas Kanan Min 366 Jadi Hasilnya Adalah Min 52 KJ Per Mol Ya Ini Total Delta Hanya Nah Disini Berarti Reaksinya Adalah Exoterem Karena Delta Hanya Negatif Oke Sekarang Kita Lihat Contoh Soal UN Yang Ada Energi Katanya Dalam Hal ini UN Tahun 2019 Soal Nomor 16 Ya Diketahui Energi Katan Rata-rata Antara H Dengan H Tunggal Antara H Dengan F Tunggal Antara F Dengan F Tunggal Ya Kalau Yang Diperlukan Untuk Menguraikan 10 Gram H F Menjadi Unsur Unsurnya Adalah Berapa Yang Ditanyakan H 10 Gram Nah Ini Pilihannya AR Sudiketahui Yaitu AR H 1 Dan AR F 19 Ya Nah Maka Pembahasannya Kita Hitung Dulu Yaitu Mol Dari Dari Tadi H F Ya H F Nya Ini MR Kita Hitung H 1 F 19 Berarti MR Nya Adalah 20 Nah Mol Kita Hitung Mol Pada Pembahasan Yang Lalu Mol Bisa Dihitung Dengan Masa Dibagi Dengan MR Ya Jadi 10 Dalam Soal kan Masanya Tadi 10 Dibagi MR H F Yaitu 20 Ketemu 0,5 Mol H F Nah Yang Kita Hitung Ini 0,5 Mol H F Kemudian Reaksi Ya Kemudian Untuk Reaksi Pengurean H F Di Sini H F Ini Adalah Setengah H 2 Ditambah Setengah F 2 Ya Kita Hitung Total Ruas Kiri Ya Yaitu H F Dikurangi Total Ruas Kanan Ya Maka Total Ruas Kiri Ini 568 Dikurangi 298 Ketemu 270 KJ Per Mol Ini Untuk 1 Mol Ya Derta Standar Yang Ditanya Tadi Adalah Setengah Mol Dari H F Maka Berarti Setengah Mol Kalikan 270 KJ Per Mol Ya Ketemu 135 KJ Nah Ini Adalah Delta H Untuk Setengah Mol Ya Pada Soal UN Tadi Jawabannya Adalah Yang E Kemudian Kita Lihat Satu Contoh Soal SBMPTN Ini Soal SBMPTN Tahun 2018 Diketahui Sebuah Tabel Energi Katan Rata-Rata C Dengan C Rangkap C Dengan H C Dengan C Tunggal Dan H Dengan CL Sekian Ya Jika Entalpi Reaksi Ini Adalah Min 48 KJ Per Mol Ya Entalpi Totalnya Ini Min 48 Maka Berapakah Energi Katan Rata-Rata Antara C Dengan CL Ya Nah Ini Kita Gambar Gambar Struktur Lewis Biar Jelas Disini Adalah C2 H4 Atau Etena Ya Direasikan Dengan HCL Ini Adalah Asam Klorida Maka Di Sebelah Kanan Ini Hasilnya Nah Perhatikan Disini Kita Hitung Tadi Rumusnya Yaitu Sigma Ruas Kiri Dikurangi Sigma Ruas Kanan Ya Atau Jumlah Total Dari Energi Z Perreaksi Ruas Kiri Dikurangi Jumlah Total Energi Z Produk Atau Hasil Ya Nah Kita Jumlahkan Semua Ruas Kiri Ini Deltanya Sudah Ada Yang Belum Ada Apa Yang Belum Ada Disini Yang Diberi Tandatanya C Dengan CL Ya Nah Maka Ini X Kita Memangkan Dengan X Masukkan Angkanya X Bisa Dihitung Ketemu 326 Ya Berarti Ikatan Antara C Dengan CL Ini adalah 326 Jawaban Yang Tepat Itu Adalah Yang B Oke Demikian Pembahasan Pembahasan Tentang Energi Ikatan Sebagai Bagian Dari Bab Thermo Kimia Mudah Mudah Bisa Dipahami Dan Bermanfaat Ya Marah Kita Akhiri Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Ba Vic Sub indo by Peter B autoy Abonne B B Bo He 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 Terima kasih telah menonton!